assalamualaikum hai semua selamat datang di wildamams channel kali ini aku membuat kue kering semprit coklat yang renyah tentunya nah langsung saja yuk kita membuatnya bahan-bahannya pertama 100 gram gula halus atau ini gula pasir yang aku blender kemudian satu butir kuning telur lalu 50 gram butter dan 100 gram margarin ini kita akan kocok dengan mixer hingga tercampur rata dan margarinnya menjadi lembut setelah itu kita masukkan vanili cair kira-kira setengah 5 sendok teh lalu kita kocok lagi hingga merata setelah itu kita masukkan 20 gram coklat bubuk dan 180 gram tepung terigu lalu kita kocok lagi hingga semuanya benar-benar tercampur rata dan kita bisa bantu ratakan dengan spatula langkah selanjutnya kita masukkan gula masukkan adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga setelah itu kita potong ujungnya dan masukkan ke dalam piping bag yang sudah diberi spuit nah seperti ini kita masukkan kembali lalu bisa kita semprotkan ke loyang kue kering yang sudah dioles tipis dengan margarin kita lakukan pencetakan atau menyemprotkan adonan ini hingga seluruhnya selesai setelah itu ini adalah coko chips kita bisa letakkan di tengah-tengah semprit coklat ini sebagai hiasan agar lebih cantik nah setelah selesai semuanya bisa langsung kita panggang pada oven yang sebelumnya sudah dipanaskan ya bunda ini aku panggang dengan suhu antara 150-160 derajat selama 15-20 menit nah setelah matang bisa langsung kita keluarkan dari oven dan setelah dingin baru keluarkan dari loyang ya nah ini dia hasil akhir semprit coklat yang sangat enak dan renyah selamat mencoba resepnya ya semoga suka sampai jumpa di resep dan video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati